Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gak tau ini kenapa agak kurang semangat pagi ini agak bad mood begitu nah kadang kalau agak bad mood seperti ini maka mobil adalah tempat pelampiasan yang tepat bagi saya entah ngisek-ngisek entah moles apanya entah bersihin ruang mesin apa segala macam dari dulu saya selalu seperti itu nah pas kebetulan mobilnya walaupun sudah di coating itu ternyata tidak lepas dari ancaman jamur jadi tetap bisa berjamur walaupun sudah di coating karena jamur itu kan kena ini kena umpun, wapair dan lain-lain atau kena air hujan terus tidak langsung dicuci kena panas sehingga itu kering dan melekat di situ sudah sering kali itu saya sampaikan nah tetapi jika jamurnya itu melekat di coating itu ketika kita lap jadi ada lapisan coating lapisan coating itu sebut saja laminating gitu lah ketempelan air airnya itu ketika dilap maka lapisan coating akan muncul lagi dan akan kinclong lagi seperti sedia kalah jadi cat utamanya itu tetap terlindungi nah karena saya menghindari dipoles pakai mesin maka kita akan lakukan pelan-pelan saja pakai tangan dengan alat namanya wax wax nah wax nya ini di jc auto semarang karena ubah wax infusion jadi wax yang sudah dicairkan cara penggunanya cukup mudah sih benar sih tinggal nah untuk wax ini tidak seperti kita ngompon ya kalau ngompon itu kan harus searah dan videonya tayang di channel toyota indonesia cara menghilangkan lecet jadi kemarin disini ada lecet saya praktekkan pakai kompon ini nih pakai kompon videonya tayang di channel toyota indonesia sudah belum masih di edit maksudnya kita yang diakan sana nah khusus disini kita akan membahas tentang wax saja menghasilkan kilap yang deep dan glossy lukas wax nah sekolah nupilah cara pemakaian semprot kelap mikrofer atau boleh langsung ke bodi mobilnya kelap hingga merata dan kering panel per panel hingga ke seluruh bagian eksterior jadi lakukanlah panel per panel misal ininya dulu gini dulu lah segini dulu kalau dari segini dulu baru segini baru pintu satu pintu satu tapi sebelumnya hilap dulu aja masih kinclong sebersih kinclong ini cuma ya untuk inilah aktivitas nah ini boleh 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 tidak searah nah ini kan kelihatan nih apa namanya titik-titik airnya water spotnya sebenarnya kita bisa langsung pakai water spot sebenarnya cuma kita pakai ini dulu aja biar agak soft water spot remover itu akan lebih cepat tapi kita tidak nyari yang cepat tapi nyari yang berat supaya berkeringat nih dari pandangan mata ini kan sudah lebih mengkilap dari sebelumnya kelihatan tidak ya bedanya di kameranya lumayan 10 kalori hilang nah itu teman jadi inti dari konten ini adalah yang pertama walaupun di coating tapi masih bisa meninggalkan jamur jamur yang berikutnya ketika bedmu tidak jelas uring-uringan mending kita nyayangi mobil aja pindah ini udah oh kak yes ini gilap dulu supaya gak kotor gilap dulu supaya itu jadi sebenarnya dua pilihan ketika jamur seperti ini kita pakai water remover water spot remover atau penghilang jamur tapi pakai ini juga bisa coba kalau gimana perbedaannya kalau water spot remover teman-teman biasakan membaca aturan paket sebuah produk dulu ini disampaikan disini semprot atau tuangkan dilap mikrofiber beberapa kali seleset-seleset itu kan lap atau basukan ke bodi mobil yang ada kerak jamur jadi langsung disini lap dengan mikrofiber bersih agar tidak membekas jadi setelah dilap itu jadi kita butuh tiga lap dong ini berarti yang pertama ini langsung kemudian dibersihkan dengan lap besi dan basah lalu dibalengi dengan kering ya sudah kalau gitu ini dulu kita ini ada beberapa sih sedikit gak apa-apa kita lakukan ini dulu nih kelihatan nih ini gak boleh kena kaca ini khusus ini wah bersih cuy serius bersih sembris nah langsung dilap dengan besok besok bersih serius hilang sembris hilang jamurnya kelihatan gak di kamera gak begitu kelihatan yuk langsung kesini nanti yang ini berkerak ini kita terakhirin aja nih per panel aja dikit-dikit nyelangin jamurnya dalam ya kan beda kan udahlah sini sama sini udah beda kalau kelihatan sih ini kalau dilakukan tiap hari dilakukan full body bisa lemes lempuh tangannya tapi yang seneng dan ini lebih ringan pengaplikasiannya nanti terakhir kaca kaca depan oh sorry lap ring sekarang ini ini harusnya kelihatan sekarang kita bersihin harusnya pakai sikat ini nah sekarang diwek supaya lebih mengkilat hasilnya dari sini wah metaliknya baru keluar kalau sudah diwek kalau dikamera ada bedanya apa enggak berikutnya untuk perawatan jok kulit ini saya sudah beli salah satu produk yang berdiri di pasaran maksud saya masalah yang sering muncul di jok kulit itu kan terjadinya robek-robek kerak-kerak itu saat saat sudah tua harapanku ketika sering dipoles itu kan dia akan lebih lembab sehingga permukaan kulit lebih awet kita baca dulu cara pakainya kocok dahulu sebelum digunakan tuangkan pada kain yang lembut bersih dan kering gosokkan dengan gerakan mutar pada bagian kulit yang akan dibersihkan sekat dengan kain yang lembut bersih dan kering dengan bebalan formula membersihkan kulit daripada lembutan kulit dan nanti tidak mudah menampar ke permukaan mengandung nourishing relation merawat dan meremasakan kulit sehingga kulit tersebut menjadi lembut dan yang penting nih untuk melindungi kulit agar tidak mengeras retak dan kusam akibat dari pengaruh sinari UV dan panas menjaga kulit sesudah tes dulu bagian kecil kita tes dulu bagian yang tersembunyi kita lep dulu pakai ini baru kita keringkan dengan ini kan ya beda dong tentu saja oh ini jadi neng nggak luntut sih bunyinya gimana pak enak sih cocok ini teman-teman dilakukan saat belum mandi berkeringat mengganti olahraga halus dis bikin badan kekar ya pak bikin badan kotor kekar berotot nah ini siapa orang belakang nggak pernah ada yang dudukin begini aja ini kita saya ini polis ini nggak gimana nanti keadaannya ya itu cuy kita panggil ke kamera kita panggil ke kamera pas kasar tapi emang kan ternyata sempit juga ya Pur di belakang tuh emang ini beda tetap lu hempu tenan Bismillahirrahmanirrahim kurang telatnya yang pojok-pojok itu silang sih beda Pur ya kita panggil ya badan sehat mobil kinclong teman-teman sebenarnya banyak yang masih bisa dikerjakan cuma biar nggak kelamaan videonya ini kita tutup dulu yang penting video ini tidak ada maksudnya apa-apa sih tidak ada manfaatnya juga kali ya orang hanya menunjukkan bagaimana ketika laki-laki umumnya itu galo kemudian ada yang melampiaskannya di mobil hanya itu saja sih itu bisa menjadi salah satu katarsis gitu aja teman-teman semoga tetap bermanfaat nggak apa-apalah kita investasikan 100-900 ribu untuk beli alat-alat kebersihan kendaraan sejauh itu untuk kenyamanan kita dan keluarga anak istri kalau mobilnya kinclong itu kan yang memandang juga seneng terlebih untuk kita yang merawat juga akan lebih seneng karena akan puas begitu teman-teman terima kasih sudah lumayan seger berkeringat terima kasih sudah menonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati